Halo semua, jumpa lagi dengan Irvan di channel IRF3D. Kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan fitur animasi di SketchUp. Fitur ini memungkinkan Anda untuk melihat pergerakan kamera saat kamera tersebut melintasin sebuah ruangan. Dan Anda dapat mengekspornya ke dalam bentuk movie. Prosedur menggunakan fitur ini sangat mudah. Anda hanya perlu membuat beberapa scene dan mengatur urutannya. Namun, ada beberapa situasi yang harus dihindari. Seperti kamera yang menembus dinding, atau perbedaan ketinggian dari tiap kamera misalnya. Dalam video ini akan menjelaskan beberapa trik dan tips agar hal-hal tersebut dapat dihindari. Apa saja trik dan tipsnya? Silahkan simak video berikut. Untuk mulai membuat animasi walkthrough dalam ruangan, Anda memerlukan sebuah model interior. Dalam model seperti ini, keterbatasan ruang dapat menjadi kendalanya. Penempatan kamera yang tidak tepat akan menyebabkan kamera akan menembus dinding saat dianimasikan. Agar hal itu tidak terjadi, kuncinya adalah penempatan kamera yang tepat. Dalam model ini, terdapat 7 buah scene untuk dianimasikan. Kamera dari ketujuh scene tersebut, masing-masing ditempatkan pada posisi tertentu, sehingga membentuk sebuah jalur pergerakan kamera. Untuk bisa menempatkan kamera dengan mudah, gunakan garis-garis bantu ini. Untuk memudahkan pembuatan ketujuh scene tersebut, digunakan tujuh garis masing-masing setinggi 150 cm sebagai garis bantu untuk menempatkan kamera. Agar mudah menandainya, beri teks pada garis-garis tersebut. Jarak garis bantu tersebut berkisar antara 70 hingga 220 cm. Selain memudahkan penempatan kamera, garis-garis bantu ini juga dapat membantu mengendalikan ketinggiannya. Dalam model ini, seluruh kamera berada pada ketinggian yang sama yaitu 150 cm. Ini membantu menghasilkan gerakan yang stabil. Untuk menempatkan kamera pada ujung atas garis tersebut, dan mengarahkannya ke sebuah titik, gunakan menu position camera. Klik menu kamera, klik position camera, drag dari titik P1, ke sebuah titik kira-kira di sini. Secara otomatis, Anda akan mendapatkan view ke arah target tadi. Aktifkan tag dinding, dan kini elemen pembatas ruangnya terlihat. Klik ikon ini untuk membuat scene-nya, dan beri nama K1. Kini kita buat scene K2. Dari arah pandangan ini, titik P2 tidak begitu jelas. Karena itu, kita perlu menggeser sedikit arah pandangnya. Drag mouse tengah untuk melakukan orbit, dan geserlah sedikit agar ujung atas garis P2 terlihat jelas. Posisikan kamera di titik ini dan arahkan ke jendela seperti ini. Buatlah sebuah scene dan beri nama K2. Kini kita coba melihat pergerakan kamera dari P1 ke P2. Sebelum melihatnya, Anda perlu mengatur beberapa hal terkait animasi. Klik menu view, lalu klik animation, lalu klik settings. Di window yang muncul, pastikan opsi enable scene transitions aktif. Untuk sementara, isikan 4 detik sebagai waktu perpindahan antar scene, dan 0 detik untuk scene delay. Dengan pengaturan seperti ini, maka perpindahan scene akan berlangsung selama 4 detik, dan kamera tidak berhenti atau diam pada sebuah scene. Kini tutuplah window model info. Kliklah scene K1, dan setelah animasinya berhenti, klik scene K2. Ada dua tips lagi terkait animasi dan previewnya. Secara default, SketchUp memperlihatkan guides dan aksis. Agar tidak terlihat dalam animasi, sembunyikan keduanya dengan mengklik menu view dan klik guides untuk menonaktifkan jika masih aktif. Sedangkan untuk menyembunyikan aksis, klik menu view dan klik aksis untuk menonaktifkan jika masih aktif. Agar pergerakan antar scene lebih ringan, gunakan Face Style Hidden Line. Klik menu view, klik Face Style dan klik Hidden Line. Jangan lupa untuk mengupdate scenenya, agar Face Style ini tersimpan dalam scene. Untuk mengupdate sebuah scene, klik kanan pada sebuah nama scene, dan klik update. Jika muncul peringatan seperti ini, klik tombol update scene. Klik scene K2. Ulangi proses tadi untuk scene K2. Dalam situasi tertentu, baik posisi dan target kamera mungkin tidak tampak di layar. Untuk menghadapi situasi seperti ini, gunakan menu look around. Klik menu kamera, lalu klik look around. Drag tombol mouse kiri, dan Anda kini bisa dengan mudah menemukan posisi untuk kamera Anda. Dan jika target kamera yang diinginkan tidak tampak di layar, klik saja dulu di sembarang tempat sebagai target sementara. Lalu klik look around. Drag tombol mouse kiri Anda, dan Anda kini bisa memilih target untuk kamera Anda. Setelah mendapatkannya, buatlah sebuah scene. Buatlah scene-scene selanjutnya hingga scene K7 seperti contoh berikut. Setelah selesai membuat 7 scene tersebut, saatnya Anda melihat preview dari keseluruhan atau sebagian animasinya. Sebelum melihat previewnya, pastikan hanya K1 hingga K7 saja yang diikutkan dalam animasi. Untuk memastikannya, klik kanan di atas salah satu tab scene dan klik scene. Aksi ini akan memunculkan panel scene di tray. Di panel tersebut, pilih scene yang tidak akan disertakan dalam animasi, dan non-aktifkan opsi include in animation. Nama scene yang tidak disertakan dalam animasi, akan diberi tanda kurung seperti ini. Setelah itu, klik kanan tab K1 dan pilih play animation. Layar Anda akan menampilkan secara berurutan scene K1 hingga K7, dengan waktu transisi antar scene selama 4 detik. Di window animasi yang muncul, Anda bisa menghentikan sementara animasinya, dengan mengklik tombol pause, atau menghentikannya dengan mengklik tombol stop. Jika Anda sudah merasa cukup dengan hasil preview tersebut, kini saatnya mengekspornya menjadi sebuah animasi. Untuk hasil animasinya, tampilkan tekstur dan shadow, serta sembunyikan garis bantu dan teksnya untuk setiap scene. Untuk melakukannya, mulailah dari scene K1. Klik menu view, lalu klik face style, dan klik shade with texture. Klik kembali menu view, namun kini klik shadows untuk mengaktifkannya. Di panel tag, high tag garis bantu. Kemudian klik kanan pada tulisan K1, dan klik update. Jika ada peringatan seperti ini, klik update scene. Ulangi untuk semua scene yang dianimasikan. Selamat menikmati. setelah ketujuh scene tersebut diupdate atur ulang kembali settingan animasinya atur waktu perpindahan antar scene menjadi 10 detik ini akan membuat gerakan kamera melintasi ruangan menjadi lebih lambat akhirnya kita siap membuat animasinya klik menu file lalu klik export dan klik animation isilah nama filenya dan klik dulu option di window export option yang muncul pilih 1080p full HD dan frame rate 30 frames per detik atur line scalenya menjadi 0.3x agar garis-garis yang tampak akan ditampilkan lebih tipis nonaktifkan opsi loop to starting scene agar setelah sampai di di scene k7 animasinya tidak kembali ke k1 lalu klik ok, lalu klik export SketchUp menyediakan 3 pilihan preset resolusi yaitu 1080p, 720p, 480p, dan custom jika Anda memilih custom Anda juga bisa memilih aspek rasio video yang akan dihasilkan apakah 16 banding 9 atau 4 banding 3 bahkan custom pilihan custom bisa berguna jika Anda ingin membuat animasi berformat square untuk Instagram misalnya pilihan line scale multiplier dapat digunakan untuk mengatur ketebalan garis-garis di image atau di animasi hasil ekspor opsi frame rate memungkinkan Anda memilih jumlah frame per detiknya prinsipnya, semakin besar frame rate-nya semakin halus animasinya selamat menikmati selamat menikmati itu tadi video tentang cara membuat animasi di SketchUp semoga bermanfaat terus ikuti channel ini untuk tutorial yang lain dukung channel ini dengan melike, share, dan mensubscribe-nya sampai jumpa di video lainnya Irfan disini, dan salam selamat menikmati selamat menikmati